Unit TNI Angkatan Udara Detasmen Mutiara, Kota Palu, Sulawesi Tegah menembak salah seorang warga di kompleks TNI Angkatan Udara. Korban yang menggalami luka tembak ini kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Samaritan. Penembakan ini berawal saat korban bersama dengan dua rekannya yang berprofesi sebagai pemulung hendak masuk ke komplek perumahan TNI Angkatan Udara Detasmen Mutiara, Kota Palu, Sulawesi Tegah untuk mencari kardus dan botol bekas air mineral. Dari pengakuan korban saat memasuki komplek perumahan itu, tiba-tiba pelaku yang merupakan anggota TNI AU ini langsung mengeluarkan senapan angin dan menembak dirinya. Sementara dua rekannya yang ingin membantu korban juga sempat mendapatkan ancaman senjata tajam dari pelaku. Usia kejadian, korban dilarikan ke Rumah Sakit samaritan oleh polisi untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara sebagai bentuk tanggung jawab, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin menggelar pertemuan dengan keluarga korban. Pihaknya menegaskan menanggung seluruh biaya pengobatan korban penembakan senapan angin yang dilakukan oleh anggota Detasmen TNI AU Mutiara, Palu. Serta akan memberikan santunan untuk membantu biaya hidup sehari-hari bagi keluarga korban.